Tanggul kali bodri yang longsor dan ambles ini untuk kali kedua di lokasi yang sama. Setahun silam tanggul longsor dan ambles serta sudah diperbaiki dan dipasang bronjong sepanjang 80 meter. Hujan yang terus mengguyur kendal mengakibatkan tanggul ini kembali ambles dan longsor dengan kedalaman 5 meter. Longsor tanggul sungai bodri ini akibat curah hujan yang tinggi dan beton penahan di aliran sungai ambrol hingga tanah di atasnya longsor. Jika dalam waktu dekat tidak segera diatasi, maka ratusan rumah sepanjang sungai ini terancam banjir. Longsor tanggul ini hanya pada sisi barat yang mengarah ke aliran sungai, sedangkan yang berada di sisi timur sudah dipasang bronjong. Kondisi tanggul juga sudah retak karena longsor terus terjadi di sekitar lokasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Sugiono mengatakan, Amblesnya tanggul ini awalnya hanya 17 meter, namun hujan yang terus terjadi di akhir tahun mengakibatkan kondisi longsoran semakin parah dan meluas hingga panjang 80 meter dengan kedalaman sekitar 6 meter. Berapa? 6 meter, kemudian tambah lagi 10 meter, kemudian yang terakhir kemarin ini, kemarin hari Selasa ini, ini baru retak, retak di malam sudah seperti ini, ini kira-kira sudah 75 meter. 75 meter ya, kedalamannya berapa ini? Kedalamannya ya antara 4 sampai 6 meter. Berarti baru dibangun selesai kapan, berbagi kapan? Ini diperbagi tahun kemarin, tahun kemarin juga terjadi seperti ini, bahkan lebih parah lagi, kemudian kita gotong royong antara kendal, provinsi maupun SDA provinsi. Kendal dari tanggap darurat mengerjakan beronjongnya ini, bisa diperasakan ini beronjongnya, kemudian ya untuk pengurukan tanggul ini dari SDA provinsi, kemudian untuk normalisasi sebenarnya dari BBWS, dari Kementerian PUPR. Pak, langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Antisipasi ini, Pak? Yang pertama kita koordinasi dengan berbagai macam pihak, dengan Pusda taruh provinsi maupun BBWS, yang sekarang baru juga baru didapatkan di provinsi dengan undi, bagaimana mengantisipasi Kali Putri ini. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, Sigit Sulistio mengatakan, antisipasi tanggul ini ambrol dan jebol, pihaknya sudah berkoordinasi dengan desa, agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan, juga selalu melihat kondisi tanggul sungai, apalagi saat hujan deras, karena dikhawatirkan longsoran makin parah. Kalau antisipasi warga, jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Ibu Kepala Desa, kemudian Pak Camat, antisipasinya ya mereka, kalau intensitasnya hujan tinggi, kemudian melihat dari Bendung Juwiro, itu tinggi juga di bintu airnya, harapannya ya mereka dengan suka rela untuk melihat kondisi sungai yang ada. Jadi jangan sampai nanti mereka justru tidak, apa bahasa Indonesia tidak galbo itu, akhirnya nanti akan mengakibatkan banjir. Jika tidak segera ditangani, dua kecamatan yakni Patebon dan Kota Kendal, terancam luapan sungai ini karena curah hujan yang tinggi. Dari Kendal, Aji Mahendra melaporkan.